Intro Saya berada di Karimun untuk menyampaikan inspirasi dari pulau ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Richard Weisbon yang berjudul The Parent Women To Be. Bagaimana menjadi orang tua yang seharusnya di zaman modern ini. Richard menyarankan untuk menjadi orang tua yang bijaksana maka orang tua perlu mengenal teman dari anak. Jadi misalnya empat teman terdekat dengan anak. Ini mengenal yang cukup dalam. Seperti misalnya nomor teleponnya, nama orang tuanya, alamatnya. Di setiap lingkungan anak. Jadi kalau anak punya lingkungan sosial, punya lingkungan agama, punya lingkungan olahraga. Di setiap lingkungan tadi, empat teman terdekat dikenal cukup detail. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang tua dan anak ini bisa jadi teman bicara. Misalnya anaknya bercerita, Mama si itu begini, oh ya gimana dia? Nyambung yang dimaksud. Nah, dengan mengenal cukup dalam lingkungan si anak, maka orang tua bisa menjadi teman bicara atau sahabat bagi anak. Richard menyarankan untuk bijaksana saat anak ingin nginep rumah teman atau camping. Bijaksana di sini bahkan disarankan untuk memberikan izin. Kenapa? Karena anak itu sering menjadi dewasa ketika diberi kesempatan. Misalnya ada anak yang di rumah itu ngompol gitu ya. Ternyata ketika dia nginep di rumah temannya, enggak ngompol gitu ya. Lalu ditanya orang tuanya, Kok kamu enggak ngompol sih? Ya kan malu di rumah teman. Kalau di rumah berarti dia enggak malu. Tapi ketika di rumah teman, dia mencoba untuk bangun pagi, mencoba untuk sopan, mencoba untuk tidak ngompol. Ternyata justru anaknya berubah ke arah positif ketika diberi kesempatan nginep di rumah teman, camping bersama teman. Karena itu jangan mengekang anak berlebihan, berikan dia kesempatan untuk hidup atau bergaul bersama dengan teman-temannya. Karena itu membuat dia bijaksana, bertumbuh dewasa. Yang penting orang tuanya mengenal betul siapa temannya. Maka tadi tips yang pertama adalah untuk mengenal empat teman terdekat si anak di setiap lingkungannya dengan ketajaman, kedalaman di dalam pengenalannya. Tips berikutnya, jangan overprotected kepada anak. Karena anak yang terlalu dilindungi, dia tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi misalnya anak minta izin untuk ikut camping, hiking, atau atur wisata selama penyelenggaranya jelas. Jadi misalnya panitianya dari sekolah, udah kasih izin saja. Tapi kalau kecuali, ya saya cuma sama teman-teman kok. Nah tunggu dulu teman yang mana. Kalau orang tua mengenal lingkungan anak teman terdekatnya cukup dalam, maka bisa dikasih izin. Tapi kalau yang penyelenggaranya tidak jelas, teman tidak jelas, ya tidak. Tapi kalau penyelenggaranya jelas, jangan overprotected. Jangan terlalu melindungi anak. Karena anak yang terlalu dilindungi, dia tidak pernah tumbuh dewasa. Dan bukan hanya itu, tapi dia tidak akan tumbuh kecerdasan sosialnya. Orang perlu bergaul, berteman, mengerti arti sahabat, dan melalui persahabatan itulah kecerdasan sosialnya dibangun. Nasihat terakhir menjadi orang tua yang bijaksana saat anak mengalami kegagalan. Kalau anak gagal, jangan disalahkan. Kenapa? Dia sudah tahu salahnya apa. Justru dia butuh penerimaan, dia butuh pengertian. Ketika orang tua mengerti, menerima, ada kemungkinan besar anak justru akan mengakui kesalahannya. Nah, dia akan menjadi sahabat, dia berani bercerita kepada orang tua, kalau dia gagal, nah, orang tua sebagai sahabat bisa memberi dorongan untuk berani mencoba lagi. Memberikan nasihat bahwa gagal itu biasa, bahwa itulah cara untuk menjadi dewasa. Dan kalau anak berani mencoba, maka ada kemungkinan dia punya mental pemenang, karena punya mental positif, gagal itu biasa, itu satu proses yang wajar untuk memiliki jiwa pemenang, menjadi ahli belajar dari kegagalan yang ada. Orang tua bijak, melahirkan anak-anak hebat. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Karimun. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!